Oke gue lagi ada di mall gitu ya kan dan gue ngeliat sebuah barang kayaknya gue perlu nih bluetooth car mp3 easy yang satu ini harga yang murah abad cuy ya kan 50 ribuan dan ini udah gue sikat satu ya kan sekalian belanja-belanja gak jelas dan yaudah welcome to my vlog ampas ya ini semua video vlog ini gue record pake iphone 15 bro Oke ini gue sebenernya video gak tau lah ini vlog gak tau lah ya tapi yaudah lah ini sambil gue vlogin aja jadi gue kan ada mobil Fortuner yang udah lama banget gak gue pake ya ngediem baik di garasi mungkin ada kali ya udah gue terakhir kali ya terakhir kali Fortuner ini bener-bener gue pake buat konten ya terakhir kali itulah gue bener-bener perhatiin ini mobil gue cuciin abis itu yaudah lah ini berbulan-bulan ya berdebulan enggak pernah dicuci gak diapapain akinya bahkan ini mobil hampir sewak ya kan dan ya kemarin beberapa hari yang lalu bukan kemarin nah gue ngetes nyalain head unit ini head unitnya tuh gak bisa connect ke bluetooth gak bisa connect ke wifi menurut gue ini modulnya deh modul head unitnya bermasalah dan ya ini dia barang yang tadi gue vlogin ya kan gak jelas lah ya di cuplikan awal jadi ya gue bakal coba ini buat ngegantiin sementara dulu karena mau gue bawa ke tempat ke gang head unit mager masih belum ada waktu gak tau sih atau gue pasang sendiri kali head unitnya pasang head unit kan gampang kan cuman ya ternyata lah gue coba dulu sebelumnya gue beli yang usb yang usb bluetooth tapi tuh gagal cuy ya lebih ke buat ini sih laptop sebenernya nah ini nah yang usb tuh dipasang disini nih ini kan ada kayak kabel apa gitu nah ini ada kayak kabelnya BTW ini head unit belum ada buat AUX disini jadi dia cuman kabel usb aja karena gue pasang head unit ini yang biasa-biasa aja yang penting gue bisa ngeliat ada kamera mundur gitu ya kan nah ini yaudahlah nyalain dulu mobilnya gila udah lama banget gak nyala cuy nyala juga cuy henggai udah lama banget skimak ini yang gak gue nyalain tapi jujur ya gue pelihara perkadekadean mobil diesel gue ini gak pernah trouble sama sekali sumpah badak buat ini mobil ini head unit yang ampas ini ya anjir beraknya saya terang banget boy maklum lah head unit ala-ala ya kan nah ini udah gue konekin ke wifi cuy cuman apa bukan udah gue konekin wifi disini nyala ya dirumah gue banyak jaringan wifi gitu wifi gue, wifi tetangga gue ini gak ada satu pun nih coba nih ya ini wifi udah on nih udah on udah on cuy udah on men wifi nya cuman ya gitu-gitu aja kan nah gue beli barang ini kurang tenang kayak ini kalau nah gue beli barang ini jadi ini kan untuk audio FM nya pemancar penerima receiver FM nya masih bisa kan buat radio nya nah jadi ini sebuah transmitter ini dicolokin ke buat lighter atau buat ngecas ngecas HP cek colokin nanti HP gue konekin bluetooth kesini nah dari sini mancarin frekuensi radio nah frekuensi radio nya nanti ditangkep sama head unit ini jadi head unit ini ngebacanya frekuensi radio yaudah gue coba setup-setup dulu nanti gue kasih liat ke lu hasilnya intinya head unit gue bermasalah gue gak bisa play lagu sama sekali karena ini gak bisa konek ke internet itu it's okay lah masih ada opsional yaudah pake bluetooth tapi bluetooth nya juga gak mau konek ya kan yaudah pake aux tapi ini gak ada aux eh eh kesel banget pengen gue eh 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 tapi kalo gue eh gak ada head unit gak bisa liat kamera mundur gue yaudahlah yaudah nanti gue skip dulu gue coba dulu gue panasin dulu bentar nih ya 5 menit lah gue panasin abis itu gue balik lagi oke setelah gue coba konekin ya ini udah gue sesuaiin lu bisa liat nih 87,5 and this is 87,5 ya dan suaranya ada gue bisa nyetel lagu cuman lebih banyak suara kresek 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 kreseknya i don't know mungkin karena mobil gue aneh kali atau gimana atau head unit gue aneh atau gimana gue gak tau ya buat lo yang pake anjir lah transmitter audio kayak gini coba kasih tau gue dong caranya gimana ini gue udah konekin sesuai dengan cara kerjaannya sistemnya atau ada tips and tricknya gimana biar suaranya gak kresek sumpah gue pengen buat gue ganti head unit sih kesel banget gue dan udah mungkin sampai disini vlog gue jadi kesimpulannya barang ini mobil gue kalo jalan ya kalo jalan lari 20-30 suaranya lumayan mulus cuman kalo berhenti suaranya kresek kresek yang ada ini udah gue style musik cuman ada suara ssssss coba ini gue dengerin gue gedein deh fullman ya udah gitu-gitu aja ya udah gitu-gitu aja